Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini saya akan membagi pengalaman dimana tujuannya adalah untuk MCB yang daya kecil nanti kita besarkan ini C2 itu bisa ngangkat beban yang banyak jadi ada risk cooker ada strika 2 kemudian bore kita akan ngangkat semuanya dan keempatnya bekerja normal tetapi tagian listriknya tidak naik justru malah turun ini cocok kalau digunakan untuk teman-teman yang kebetulan masih menempati tempat-tempat kos yang MCBnya itu biasanya dibatasi sementara kita mau menanak nasi sama nyetrika, kadang pumpa itu deglek sudah jadi bagaimana caranya nyiasati agar bisa ngangkat besar tapi tagian listrik malah turun nah ini nanti yang sudah saya coba ini menggunakan 3 rangkaian rangkaian yang ini itu sama dengan ini jadi yang pertama kita membuat rangkaian menggunakan hambatan yang menggunakan hambatan ini nah ini hambatan jadi saya menggunakan hambatan besarnya adalah 40 ohm ini ada 2 berarti 80 ohm saya seri termasuk saya paralel ini dayanya 20 watt bisa dilihat jadi yang pertama ini tapi tidak berhasil jadi untuk mengangkat banyak tidak berhasil artinya apa? artinya nilai dayanya masih tinggi mengurangnya sedikit sekali saya paralel sama ini saya seri saya paralel sama kemudian yang kedua saya menggunakan lampu sama-sama hambatan ini ini hambatan juga hambatan juga saya pakai lampu mulai dari lampu yang 25 watt ini harus pakai wolfram karena biar tahu hambatannya kemudian 75 watt dan 100 watt ini juga masih gagal justru outputnya habis outputnya habis jadi ketika dihidupkan itu termasuk semuanya tidak bekerja ya bor, tidak hidup dan semuanya ya nah ini yang berhasil dan inilah yang banyak dijual di toko-toko nanti saya jari bagaimana buatnya untuk mengurangi apa itu daya yang keluar yang keluar nanti teman-teman bisa buat sendiri gitu ya oke nah sekarang karena sudah tahu yang berhasil adalah menggunakan induktor namanya ini menggunakan induktor lilitan nah yang mana yang bagus ini yang pertama ini juga menimbulkan apa menimbulkan hambatan ini menggunakan kawat niklin jangan menggunakan yang tembaga kawat niklin ini yang saya coba pertama ini menggunakan 0,4 mili ini panjangnya 2 meter menghasilkan hambatan 10 ohm ini hasilnya 10 ohm ternyata ini juga gagal artinya hanya mengurangi daya sedikit sekali jadi tidak bisa semuanya ini akan hidup ketika saya seri dengan ini ya ya tidak bisa hidup nah kemudian jangan nyoba lagi inilah yang akhirnya saya berhasil ini semuanya ini saya menggunakan apa itu keramik nanti teman-teman bisa dicetak nanti menggunakan kertas seperti ini kertas karton setelah itu dilepas baru dicorti semen gitu ya kenapa? karena panas jangan menggunakan inti kayu atau mungkin inti kertas terbakar pasti ya ya terbakar nanti tidak usah pakai inti langsung semen gitu ya jadi semen dari teman-teman yang bikin itu bukan itu untuk menutupi tentang induktornya tidak memang digunakan untuk sebagai intinya supaya tidak panasnya keluar dan terbakar gitu ya kalau menggunakan keramik seperti ini bisa ya bisa tinggal ngecor nanti ya ini keramik ada potongan keramik kebetulan sebesar ini yang saya punya saya pakai ya ini sepanjang keramik 40 cm ini saya lilitkan ini semuanya adalah 8 meter ini menggunakan kawat iklin 0,2 kemudian di tengah ini ini panjangnya adalah sekitar 2 meter 3 metran lah gitu ya sekitar 3 meter yang ini sampai sini yang penting hambatannya tahu gitu ya jadi diukur jadi diukur menggunakan ini menggunakan ohm meter gitu ya kalau tidak punya nanti langsung ikuti saya saja yang ikuti saya gunakan 0,2 0,2 ini panjangnya sekitar 3 meter itu hambatannya 20 ohm ini 20 ohm yang tadi yang pertama ini ini hambatannya 10 ohm ya ini 10 ohm 10 ohm gagal ini 20 ohm saya pisah 20 ohm ini kemudian satunya lagi 40 ohm sampai sini ini saya bisa pecah juga ini yang terakhir sampai sini hambatannya adalah 60 ohm jadi 8 meter itu kalau saya lilitkan dengan keramik yang panjangnya ini 3 cm ini lebarnya 3 cm ini 20 ohm sampai sini 40 sampai sini 60 saya coba yang pakai 60 ternyata terlalu kecil pembagi tegangannya artinya panas terikat tidak terlalu tinggi nanti termasuk risk cookernya juga tidak terlalu panas kemudian pakai yang 40 juga begitu yang sempurna adalah pakai 20 ohm silahkan nanti lilitkan pakai kawat ukuran berapa saja boleh 0,2 0,3 atau 0,4 yang penting menghasilkan 20 ohm kenapa ini clean waktu panas dia tidak putus hanya panas sampai merah dia untuk solder untuk yang risk cooker di dalamnya juga ini clean jadi itu sekarang kita coba nanti akan saya tabelkan saya tabelkan jadi intinya nanti adalah begini nah ini kenapa saya bilang daya turun nanti normalnya misalnya risk cooker itu berapa watt tegangan normalnya berapa kemudian setelah saya pakai ini tegangannya menjadi berapa pakai induktor namanya seri dengan induktor terus dayanya jadi berapa yang kita bayar nanti adalah KWH-nya di sini jadi ini daya masih dalam watt ubah ke dalam kilowatt kemudian kalikan jamnya kilowatt jam KWH-nya kWatt jam nanti ini kalau ininya kecil dibanding dengan yang sini jelas itulah yang membuat tagian menjadi lebih murah itu ya lebih murah kita setting dulu kita setting dulu jadi biar tahu persis ini saya menggunakan C2 jadi ini C22 ampere rangkaiannya ini sama kayak di dalam tadi itu ya jadi keluaran ini pasenya ini netralnya saya masukkan sini nanti ada yang lewat ini ada yang saya beri saklar kalau satu itu artinya itu loss masuk langsung tidak ada pakai ini teman-teman tidak dipakai yang satunya lagi kalau ini 0 berarti kita menggunakan yang induktor ini oke nanti kita terangkan lagi di sana intinya menjadi berapakah dayanya terus bagaimana bikinnya nanti seperti itu oke saya sambung dulu sekarang sambung dulu saya taruh di bawah karena panas sudah ada listriknya yang pertama adalah ini kemudian saya pakai yang 20 Ohm karena saya coba yang paling berhasil menggunakan yang 20 Ohm ini oke kita lihat ini ini ada listriknya sudah ini nyala ini ya test pen ini belum belum saya hidupkan ini sekarang langsung saya hidupkan kita pakai normal dulu normal dulu ini normalnya ke bawah saya pakai yang rice cooker kita gunakan untuk masak ya hidup berapa wattnya nanti saya tulis sini ini untuk masak ya pacak warna merah ini merah untuk masak 499 saya tulis ya gaya rice cooker itu 499,7 ya 0,9 berapa tegangannya 220 volt normal kebetulan siang hari 20,6 saya tulis begini rice cooker tegangan normal 220,6 499,7 ya kemudian saya ganti saya ganti ini setrika setrika satu saja yang saya pakai nanti sisanya mengikuti karena sama persis itu nih ini tegangannya 22,3 ini setrika 22,3,2 nah dayanya sekarang setrika ini nyala ya nah itu nyala itu menyala daya itu harus buatnya yang rendah buatnya tinggi nah 353 setrika 354 1 nih 354,3 1,2 gitu ya bisa dilihat sama-sama di layar saya tulis sudah 354 ini tegangannya ini tegangannya bor sekarang ini saya ganti bor nah ini bor ini bor ini berapakah bor ini hasilnya tertulis 600 600 Watt ya tertulis 600 Watt nanti kita sama-sama dilihat 350 345 ini 300 eh 200 224 223,9 223,9 223,9 tegangannya 226 berapa tadi itu 223,9 223,9 60 tuatib itu ya tulis dulu 229 lagi lagi 229 225 24 222 ya 229 terus tegangannya adalah 230 ketika kerja tegangannya menjadi 225 ya 225 nih sekarang saya pakai yang induktor ya dimulai dari ini senyampang masih masuk ini ya ini alatnya sudah masuk kemudian saya lepas ini ya saya lepas ini pindah ke induktor ya kita lihat sekarang untuk yang bor dulu yang bor dulu tegangan dulu tegangan jadi 200 saat 203 204 204,4 tulis dulu takut lupa 204,4 204,4 nah sekarang pindah ke daya pindah ke daya nah ini daya sekarang hidup 187 192 normal 191 oke pindah pindah sekarang 191 191 191 nah ini awalnya 229 sekarang masih normal masih kenceng ya saya ganti sekarang setrika setrika nah saya ganti setrika ya dimulai dari daya dulu nih daya setrika adalah 263 saya tulis setrika yang atas sendiri 262 2,2 bisa dilihat 262 tegangan tegangan 191 masih bekerja normal sudah saya coba ya nah jadi apa itu setikranya masih panas juga gitu ya panas juga oke terakhir rice cooker terakhir rice cooker ini rice cooker ya warna merah berarti pertanda kalau dia itu lagi memasak ya jadi teman-teman yang ingin memasak kemudian untuk setrika dan untuk baru tadi pengganti pompa air misalnya gitu ya ini daya tegangannya 176 terus cooker 176 sekarang dayanya ketika masak tingginya nah ini 318 318,2 nah bisa dilihat sama-sama teman-teman ya jadi awalnya 354 jadi 262 hampir ya separuhnya ya 499 ini jadi 318 229 dayanya ini 191 jadi nanti yang baru itu yang ini ya ini jadikan kilowatt dulu bagi seribu terus dikalikan jamnya kita berapa pakai jamnya KWH itu ya nah jadi sekian banyak diturun seandainya tidak menggunakan alat maka banyak yang cerita rice cooker itu 550 setrika itu 350 350 ada dua masalah gitu ya nanti kita pakai dua-duanya terus bornya itu 600 tertulisnya maka 1850 dan tidak trip ini ya ini tidak jeglek jegleknya berapa gitu ya saya pakai jegleknya itu yang ini ini sekitar 550 trip dia tapi perlu waktu perlu waktu kira-kira sekitar ya 1 menit ada yang 2 menit baru lepas dia nah sekarang saya coba semuanya sekarang saya coba semuanya nama masak nasi kemudian nah ini kemudian bor nah ini lupa belum tidur nah ini ini nasi lagi masak dia setrika kemudian bor ini setrikanya kurang satu lagi ya satu lagi ini kalau di total jika hanya mengikuti nama yang ada di dalam spesifikasinya itu 1850 watt tapi kenyataannya jadi turun karena tegangannya juga turun kalau keempatnya saya pasang jadi berapa ya kita lihat inilah dayanya 380 ini bornya belum hidup belum hidup hmm bornya hidup ya bornya masih kencang berapa 380 374 ini panas sekali sampai merah ini teman-teman bisa lihat ini ini warnanya merah ya nanti kita tunjukkan nanti 364 364 tegangannya tegangannya harus dikirikan 117 tegangannya 117 dayanya tadi lupa ya daya ini 365 365 365 ya ini perlu tahu teman-teman jika semuanya risk cooker setrika setrikanya ada 2 bor tegangannya 117 dayanya 365 dan masih bekerja normal semuanya ini sangat hemat sekali ya jadi jika teman-teman menggunakan yang ini insya Allah tagihan listrik nanti pasti untuk bulan depannya turun mas dia ya turun nah perlu tahu ini ya perlu tahu ini warnanya sudah merah sekali makanya harus dicor nanti hmm ini ini terbakar nikelin masalahnya ini terbakar warna merah itu ya ya warna merah oke nah bagaimana kalau mau bikin ya mau bikin itu bisa matikan dulu ya karena merah dia ini kalau mau bikin ini cukup seperti ini ya ini lilitan ini tadi nah ini tadi lilitan ini kemudian sambung pada stop kontak dan ini stakernya ini harus ditaruh di dalam box kemudian dicor ini seperti ini nah nanti ini dicetak dulu menggunakan dicetak dulu ini ya ini rangganya kalau mau tisu nanti jadi rangganya seperti ini ini dicetak pakai kertas setelah dicetak pakai kertas dilepas ya ini dilepas kemudian jangan sampai dikasih kertas lagi nanti kertasnya terbakar di dalam gimana langsung dicor ya langsung dicor jadi misalnya kok nah ini ada ada kotak itu boleh masukkan sini kemudian nanti dicor tapi jangan ada kertasnya ya tinggal ini tadi dikasih ini sambung itu yang satunya sama dengan inilah karena yakin sudah tahu semuanya lah kalau rangkaiannya seperti ini ya ya tahu semuanya ya mohon maaf saya tidak mengguri bagi yang sudah bisa ini fakta ilmiah yang ada takut teman-teman nanti menginginkan MCB yang kecil yang bisa digunakan untuk semuanya ternyata menggunakan alat sederhana ini bisa kalau mau mencoba silahkan yang jelas semua alatnya saya mencoba masih bekerja sementara itu yang bisa saya berikan ada salah kurang saya minta maaf semoga ada manfaatnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum